EVOS sabarnya itu bikin bisa jadi apa ya, game changing lah gitu. Team Spirit, karena ada friend disana. Wih! Itu dia. Itu poin plus banget sih. Aku suka banget kalo misalkan ngeliat Team Spirit kan emang jago kan waktu di M5 ya? Eh, iya M5 kemarin. Nah itu tambah friend yang analisinya juga kuat kan. Itu menurut aku bakal jadi undertook juga sih. Hi guys, welcome back to eSport Breakout. Cause all eSport has a story. Balik lagi sama Pepau disini. Dan kali ini gue udah mengundang salah satu konten kreator tiktok. Yang bisa dibilang sebagai pengamat dan analis dari prosin MLBB. So, please welcome. Ya, Diko! Halo! Halo guys, halo, halo. Akhirnya ya di eSport Breakout kali ini. Bener, akhirnya kesampean disini. Gue pengen denger langsung dan pas ngomong ya gitu. Ya! Karena semua konten lu tuh bener-bener awalnya kan denger ya gitu. Jadi gue kayak, kayaknya unik nih kalo ngomong langsung ya gitu. Berarti kalo boleh tau nih asalnya dari mana lu? Awalnya kayak gak sengaja sih sebenernya. Kayak awalnya coba-coba terus pas bikin video ada orang yang kayak setiap bikin video tuh nagih. Kan awal-awal cuma ngomong ya gitu. Terus lanjutin ke beritanya. Karena kayak pengen bikin penonton tuh masuk ke dunia aku gitu loh. Kayak, oh pas aku ngomong ya, berarti kenalnya si Diko gitu kan. Terus pas pertama bikin video kayak gitu, terus gak bikin ianya, orang pernah nanyain. Kayak, ianya mana gitu kan. Terus akhirnya ya udah keterusan. Jadi harus inget setiap bikin video, harus ada ianya gitu. Iya. Tapi di awal doang, di tengah-tengah nanti muncul juga. Engga, di awal doang. Di awal doang. Emang karakternya Diko tuh iya gitu. Tapi kalau Diko berarti sekarang kesibungannya sebagai konten kreator TikTok? Iya. Kalau selain itu platform lain streaming atau? Aku main YouTube sih, YouTube Shorts. YouTube Shorts? Oh live stream juga? Engga tapi cuma bikin video Shorts aja. Bikin video Shorts? Iya. Oke. Tapi kamu sebagai konten kreator MLBB tuh udah berapa lama ya? Kalau boleh tau. Kurang lebih 4 mungkin, 4 tahun, 5 tahun. Kayaknya 4 tahun deh. 4 tahun? Iya. Menjalani konten kreator MLBB? Iya. Kenapa gak jadi pro player aja? Kayaknya skillnya gak nyampe deh. Kenapa gak jadi pengamat aja? Skillnya gak nyampe. Skillnya gak nyampe. Skillnya gak nyampe. Maksudnya sih? Belum mencoba trial-trial kali di tim-tim. Belum pernah sih. Belum pernah coba. Belum pernah coba. 4 tahun. Berarti kalau kamu main MLBB dari tahun? Dari MLBB baru self launching waktu itu. Masih pake bahasa Cina kalau gak salah. 2016-15an gitu ya? Iya sekitar segitu. Oke. Hero pertama yang kamu pake? Laila dong pasti. Laila apa? Mia ya? Laila atau Mia? Hero pertama pokoknya yang baru trial. Iya tapi setelah itu kan bisa ada hero-hero lain kan? Nah kamu tuh abis itu memakainya apa yang sering? Apa ya aku? Pertama kali. Joe Head kali dulu ya? Joe Head? Joe Head ya? Kan banget dia. Iya seinget aku sih. Akhirnya Zilong. Oh enggak enggak enggak. Zilong enggak enggak. Eh dulu tuh pertama juga selain Laila ada Mia juga ya kan? Ada Mia juga ya. Oh berarti Joe Head dulu pertama. Joe Head yang paling sering dulu. Kayak ngepusnya enak tuh Joe Head. Terus kenapa nih kamu bisa jadi content creator gitu? Gak jadi pro player aja atau gak jadi kayak dulu kan? Biasanya kan kalo orang-orang tuh suka ikut turnamennya. Atau kalo pengamat kan biasanya ada analis. Dulu mungkin belum ada analis kali ya. Adanya coach-coach gitu lah. Kenapa kamu jadi content creator doang? Awalnya karena aku suka sih. Kan dulu aku sebenernya emang udah mulai nge-youtube tuh dari mungkin 2010-2013. Tapi gak ditakunin gitu loh. Jadi kayak cuma bikin terus udah gitu bikin terus udah lagi. Terus pas Mobile Legends aku suka gamenya. Aku suka kayak mainnya. Terus kenapa sih gak dicoba untuk bikin gitu? Karena waktu itu aku inget banget kayak pas covid kita gak ada temen ngobrol nih. Tapi aku suka nonton MPL-nya. Turnamennya. Oh iya. Terus kayak butuh kayak temen cerita gitu loh. Oh tadi gamenya tuh gini 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 loh. Terus pemain yang ini bagus, pemain yang ini jelek. Tapi waktu covid gak ada temen untuk ngobrol. Nah pas ada tiktok kebetulan aku coba ngobrol sama yang ada di tiktok. Karena waktu itu ya temen kita apalagi kalo bukan HP kan kamera dan lain-lain. Introvert lah kita waktu itu. Masa kemana-mana juga kan. Terus akhirnya aku coba bikin satu video waktu itu dream team. Dream team itu. Dan itu langsung naik terus kayaknya wah ini kayaknya bagus nih gitu. Jadi aku coba lanjutin terus-terusan. Untuk jadi content creator dari si MLBB ini. Iya iya. Tapi kamu main game selain MLBB? Main. Main banyak game sih aku. Dari dulu pertama kali game yang kamu mainin? Dulu itu paling sering adalah PB. Point Blink. Loh? Anak FPS? Iya. Kenapa pindah kamu? Moba gitu loh. Karena gak tau FPS kan dulu lagi naik banget kan. Kayak Hunter Strike, Point Blank, Crossfire. Nah itu aku main semuanya aku cobain. Gitu. Dan belum ada MOBA ya waktu itu? Ada Dota. Ada Dota 1 Warcraft. Aku juga main tapi gak sesering FPS waktu itu. Karena temen-temen yang banyak tuh ada FPS waktu itu mainnya. Dan kompetitifnya. Bukannya kalau orang misalkan nih. Biasanya kalau gak tau ya. Kalau gue sih ngerasa kalau misalkan yang tadinya anak FPS gitu kan. Atau anak-anak yang suka nembakin orang lah gitu. Terus pas ke game MOBA gitu kan. Kayak MOBA atau misalkan kayak Dota. Itu kena motion shake gitu loh. Lo ngalamin itu gak sih? Ngalamin sih kayak agak beda. Beda ritme permainannya gitu kan. Itu ngerasain juga sih. Tapi aku sebelum itu juga main Dota 2. Baru aku main ke ML gitu. Jadi udah mulai terbiasa. Jadi emang udah di basicnya ya. Kalau gue bener-bener udah gak bisa. Gue pas install Mobile Legends. Udah abis itu gak bisa, gagal total. Udah gue uninstall, gue install lagi. Walaupun gak menyerah ya. Maksudnya setahun gue rehat kayak. Ini game apa nih gue main FPS. Tembak-nembak tuh lebih gampang gak sih? Lebih seru kan. FPS dulu ya? Dulu. Adrenalin rasnya tuh ada. Oh berarti gamenya sekarang tidak seru dong? Seru dong tentu. Wah jadi aku tidak akan dibully oleh netizen. Mana yang mau komen di kolom komentar nih. Hostnya kita bully lagi. Bintang kamu ya sekarang? Oh berarti sekarang seru. Seru banget. Main game PUBG juga? PUBG main. PUBG PC atau yang di handphone? Mobile. 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 Oh oke. Berarti masih jadi terbilang anak FPS juga lah ya. Iya, iya. Tapi kemarin sempet jalan-jalan ke playoffnya MPLS 13 ya. Itu ngapain? Nge-vlog kamu ya? Nge-vlog terus bikin konten dan lain-lain. Terus kalian emang nonton aja. Karena seru. Dukung satu tim gak disitu? Sampai dateng. Kebetulan di Getron. Dan pas nonton kalah. Itu yang bikin kayak. Aduh udah jauh-jauh. Kan aku rumah di Tangerang. Harus ke Kelapa Gading. Waduh. Mau nonton Bigetron. Bigetronnya kalah. Tapi lu nyangka gak sih Bigetron kalah? Gua sih gak nyangka sih. Gak nyangka banget. Karena gua dukung banget Bigetron. Enggak, gua bukan Bigetroopers. Gua gak mendukung satu pihak manapun ya guys. Tapi maksudnya Bigetron tuh terbilang kuat lah waktu di regular season. Tapi emang lu udah Bigetron persendiri? Kapan tau gitu? Kebetulan aku talent Bigetron. Eh gimana? Maaf lah lebatin gak? Oh pantesan nih dong Bigetron. Gapapa. Aku talent Araki. Hai Kingdom. Gak, gak, gak. Oh berarti lu kesitu cuma buat dukung Bigetron. Setelah-setelahnya dateng lagi gak? Dateng waktu itu nonton Onyx. Onyx sama Evos. Grand final? Iya. Oke. Tapi lu nge-predict gak sih kalo misalkan Onyx sama Evos tuh bakal masuk ke grand final bahkan ke MSC gitu? Onyx sangat predict dari awal tapi kalo Evos gak sama sekali. Kayak kok bisa tim yang awalnya kalah 4 kali beruntun terus langsung bounce back nya. Parah banget kan kayak mereka tuh langsung menang 3-0, 3-2 gitu kan. Kayak ngebantai tim-tim yang di regular tuh kuatnya setara Onyx lah gitu waktu itu kan. Bigetron dipulangin dan segala macem. Gak nyangka banget sih kalo Evos ya. Yang lu nyangka Onyx sama siapa? Onyx Bigetron atau Onyx Geek sih waktu itu. Onyx Bigetron atau Onyx Geek ya? Tapi kalo Onyx kan sempet performanya turun tuh di regular season. Tengah-tengah ya kan? Sempat performa turun. Jadi lu masih nge-predict Onyx bakal sustain di play off? Masih tetep. Meskipun mereka emang waktu itu sempet kalah beberapa kali tapi kayaknya mungkin ada penyesuaian dari EXP lainnya kan. Ada si Lutfi. Ganti orang kan pasti ganti kemistri juga dibangun ulang lagi kayak gitu-gitu. Penting sih jadi ganti suasana bisa aja hasil lebih bagus lagi kan ketika ganti orang di tim guys. Nah kalo misalkan menurut lu sendiri selain Onyx dan juga Bigetron sama Geek. Lu ngerasa ga sih rosternya Evos itu udah roster yang paling kuat nih? Sampai bisa ngalahin Geek sama Bigetron atau sebenernya Evos tuh lagi hoki aja waktu itu? Ditambah gameplaynya dan kehokiannya dia gitu. Itu bukan roster yang kuat banget buat ngalahin Bigetron sama Geek gitu. Itu dua sisi sih. Di lain sisi Evosnya emang tiba-tiba lah kuat banget dari segi draft pick dan juga gameplaynya tenang banget. Tapi dari segi Bigetronnya dan Geeknya pun kayak emang menurun gitu performanya. Jadi kayak dua sisi gitu loh. Yang satu Evosnya lagi naik tapi yang lainnya juga agak menurun. Makanya Evosnya langsung bisa jadi runner up di MPL. Kalo dari POV lu gue pengen tau deh kalo pengamatan lu langsung gitu kan kalo kita lagi podcast pengamatan langsung. Apa yang membuat dari Bigetron dulu ya? Bigetron itu performanya turun atau kenapa nih performanya turun gitu kalo dari pengamatan lu gitu? Itu awalnya dari kalo aku liat ya itu dari draft picknya dulu sih dari awal. Draft picknya ga tau kenapa mereka selalu kalah draft pick. Itu kan kalo draft picknya sangat menentukan gameplay. Jadi di depannya draft picknya kalah ya gameplaynya pun jadi agak susah gitu. Itu untuk di Getheron kayak gitu. Kalo untuk Geek? Geek kurang, mungkin Evos lebih sabar aja sih. Sebenernya durunya sama-sama kuat ya waktu pengambilan juara tiga ya. Tapi Geek ternyata memang kurang sabar daripada Evos. Evos lebih sabar aja. Aja. Iya. Iya, Evos lebih sabar aja. Iya. Nah, dua tim yang bakal berangkat ke Riat. Lu ikut ga ke Riat juga? Ikut. 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 Kebetulan diundang sama Kak Karana. Karana Muntun? Iya. Wih, Karana. Aku mau dong. Ini juga produser gue terbang ke Riat. Amin. 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 Kameramin gue juga terbang semuanya. Terbang. Terbang aja dulu. Berarti ikut ke Riat ya? Ikut ke Riat. Tanggal berapa berangkatnya? Tanggal 8. 8 Juli. Oh, tanggal 8 Juli. Berarti kalo kesana bakal dukung Onyx sama Evos kan? Udah pasti dong. Udah pasti. Dua tim itu. Oke, kalo kita ngomongin soal jadwal MSC dan juga dengan price pool yang luar biasa ya. 3 juta USD gitu kan. Nah, ini tuh gue pengen tau. Udah keliatan sekarang roster-rosternya. Terus juga dari grup A, B, C, D-nya. Ya kan? Menurut lu grup yang paling neraka nih? Grup mana dulu nih? Grup B. Grup ini tuh ada Evos. Siapa lagi ya? Pokoknya itu grup B kalo gak salah yang paling menurut aku pas ngeliat. Wih, B ini serem banget. Grup B tuh adanya Onyx. Onyx. Vanatic Onyx. Kalau Evos A. Oh. Evos A ya? Sorry. Grup B ada Onyx. Onyx. Siu. Selangor. Siusun. Ya, Selangor Red Giant. Sama satunya lagi. Falcon. Falcon. Ya, grupnya Onyx berarti. Yang paling neraka. Neraka? Kenapa? Gak tau kenapa. Itu kan semuanya kayak Red Slangor abis juara. Ya kan kemarin di MPL Malaysia. Terus ada Siu Sun yang kita tau emang kadang suka jadi underdog. Ya kan? Terus ada Falcon juga yang emang kadang juga suka jadi underdog juga kan. Itu menurut aku. Jadi menurut lu grup yang paling neraka tuh grup B. Kalau grup A kan ada Evos. Terus ada Fire Flux juga. Nah kan Fire Flux juga kemarin performanya bisa jadi kuda hitam juga tuh. Ya. Sama kayak si Deus Volt ya. Deus Volt yang udah di akusisi jadi tim Spirit ya. Kalau gak salah. Nah itu juga ada Flash sama Araki Akira di grup A. Menurut lu itu grup yang masih bisa disustain sama si Evos? Harusnya masih bisa sih. Masih bisa untuk Evos. Masih keliatan gameplaynya Evos masih lebih. Yang kayak kemarin kita lihat di MPL itu mereka sabar banget. Sabar itu poin plus banget menurut aku. Kalau kita lagi ke pressure. Evos sabarnya itu bikin bisa jadi game changing lah gitu. Menurut aku untuk grupnya Evos masih lebih. Masih bisa dipegang Evos lah. Kan yang diambil kan dua grup teratas kan. Dua tim teratas. Oke berarti grupnya si Onyx ya. Nah kalau sekarang kita nyebutin soal dua tim teratas dari grup A, B, C, D. Lu udah siap belum? Siap. Siap? Apa aja ya apa aja? Gak gue yang ngacain aja gak apa-apa. Oke oke. Kalau grup A kan tadi ada Evos Glory, ada Flash, ada Fire Flux, sama ada Akira. Oke. Nah dari grup A siapa nih? Evos Volley sama Fire Flux dua itu. Evos Glory sama Fire Flux? Iya. Dilock ya? Dilock. Gue pengen tau nih predik dari seorang pengamat content creator tiktoker MLB ini. Iya. Nah grup B nih. Grup B. Onyx pasti. Ya Onyx pasti pertama udah pasti selalu selalu Onyx. Terus yang kedua ada See You Soon, ada juga Red Giant sama satu lagi ada Falcon. See You Soon. See You Soon? Iya. Yakin? Yakin. Padahal kemarin Red Giant abis juara loh dan gak terkalahkan di Malaysia. Oke tapi kayak levelnya masih ya Malaysia gitu loh. Jadi aku masih. Tapi kemarin di turnamen ISF? Iya, iya tau. Oh ini kan 2-0 dari Malaysia. Iya, iya. Itu gimana tuh? Tetap nih mau See You Soon. Tetap See You Soon. Tetap See You Soon. Tetap See You Soon. Oke kita lihat. Iya, iya. Kita pindah ke grup C. Grup C ini ada Liquid Echo, terus ada Team Spirit sama Twisted Minds. Liquid Echo? Liquid Echo, Team Spirit sama Twisted Minds. Ini TBD siapa ya? Itu dari Wildcard. Iya Wildcard kan? Iya dari Wildcard. Masih nanti kan? Masih nanti. Liquid Echo pasti satu. Satu lagi tadi apa? Ada Team Spirit sama Twisted Minds. Team Spirit. Karena ada Friend di sana. Wih! Itu dia. Itu poin plus banget sih. Aku suka banget kalo misalkan ngeliat Team Spirit kan emang jago kan. Waktu di M5 ya? Eh, iya M5 kemarin. M5. Nah itu tambah Friend yang analisinya juga kuat kan. Itu menurut aku bakal jadi undertook juga sih. Oh jadi kamu ngerasa Team Spirit bakal keren nantinya? Iya. Oke boleh. Kalo yang grup D? Ada Cloud9. Falcon Esports. Falcon AP Brand sama Sian Yu Gaming. AP Brand satu. Satu lagi. Cepet banget ya jawabnya kalo misalkan tim-tim di arah atas gitu. Cepet banget. Satunya. Duanya tuh masih mikir gitu. Iya karena persaingannya tuh cukup ketat. Tapi kalo satu kayaknya udah pasti dipegang gitu loh. Oke. Falcon AP Brand. Satu lagi ya Bas. Ada siapa? Ada Falcon Esports. Ada Cloud9 sama Sian Yu Gaming. Kayaknya Cloud9 deh. Ada BTK disana soalnya kan. Mantan BTK kan? Iya. Aku pegang Cloud9. Cloud9? Iya. Yakin bukan Falcon Esports? Enggak. AP Brand? Cloud9. Wow. All in pokoknya. Oke. Kita liat prediksinya seperti apa. Kalo aku sih lebih pengennya ngeliat Falcon sih dari Cloud9. Falcon dari Arab? Bukan. Yang satunya lagi. Oh Falcon Esports ya. Iya. Aku pengen ngeliat kayak tim Asia tuh bersinar. Selain Indo. Iya selain Indo maksudnya Filipin, Malaysia. Tapi gue gak tau ya kalo Malaysia ketemu sama Indo ya. Kan nanti ketemu. Iya, iya, iya. Iya kan? Gue gak tau ya apa bakal 2-0 lagi nih. Tapi kan kita gak tau. Kemarin kan rosternya beda tuh. Iya, iya. Yang main waktu ISF kan beda kan? Beda, beda. Yang si Onyx sama, Fanatic Onyx ketemu sama si Red Giants. Red Giants iya beda. Itu beda. Lo nonton juga? Nonton tapi ya gak full itunya. Gak full full time. Ikutan komentar gak tuh? Enggak, enggak. Kenapa, kenapa? Aku gak ikut ngemen. Karena percaya Indonesia pasti bakal lolos lah. Gak mungkin enggak. Oke. Bagus, bagus. Kamu netizen yang baik ya. Kamu bukan netizen yang suka ngetik-ngetik hal-hal yang tidak seharusnya. Iya. Iya. Karena support tuh penting banget menurut aku. Kayak kita ngeluarin kata negatif tuh nyampe loh ke player, ke coaching staff gitu. Kayak mereka bakal ya pasti ada pressure lah kalo kita komen-komen kayak gitu. Menurut aku ya. Jadi lebih baik kita dukung dengan kata-kata positif daripada yang ngejatuhin orang gitu. Oke, tapi kalo misalkan kata-kata dari netizen, gue baru tau namanya Diko. Diko mentar netizen kali ya kepanjangannya. Nah itu kan biasanya ada hal negatif yang membuat orang itu jadinya lebih, apa ya, lebih improve. Ketika menemukan kata-kata negatif dari orang lain gitu. Nah lu gak setuju dong dengan statement itu? Kalo lu bilang lebih ke support, harusnya kata-kata positif gitu. Sometimes itu bagus tapi kayaknya terlalu banyak pun jadi kayak bukan jadi motivasi ya, malah jadi nge-down der orang gitu. Jadi lebih baik ya menurut aku, sebagai netizen dukung yang baik-baik sih. Oke, cukup sih. Perkataannya tuh dengerin ya guys. Karena gue udah cape banget tau gak sih. Gak sih, biasa aja. Ini aja gak apa-apa lagi. Gue kemarin podcast sama Mas Ade. Jadi buat temen-temen yang belum pada nonton nih podcastnya sama Mas Ade itu seru banget. Dia kan suka banget ya nge-giring, bukan nge-giring. Kayak menggoreng opini yang sedang ada gitu atau segala sesuatu yang ada. Dia tuh nge-goreng. Nah, gue abis kena tuh sebelumnya podcast juga sama Kimura. Jadi kalo kalian belum pernah nonton podcast sama Kimura, sama Mas Ade. Kalian buka aja di bawah-bawah tuh biasanya ada tuh. Nah, itu tuh gue lagi ngomongin soal Udil. Ah, oke. Altrigo Udil. Gue gak perlu klarifikasi ya, karena gue disini bukan... Bukan inilah papan-papan atasnya lah. Nah, terus gue kayak bilang kan tentang Udil. Di-hate lah gue sama netizen. Ketemu gue sama Mas Ade ngomongin Araki Kingdom. Di-hate juga lagi lah. Padahal gue gak ada bilang sama sekali Araki Kingdom gitu kan. Jadi kalo kalian penasaran nonton dulu deh, baru komentar ke gue. Maksudnya, aku tulis komentar di bawah. Sebel loh. Eh, berarti kalo misalkan lu sendiri kan ngeliat kalo misalkan... Tonic tuh walaupun sekarang 2-0 ya udah jangan di-hate, tetep di-support gitu kan. Kalo kita ngeliat tim-tim di Indonesia yang beberapa kali udah di-hate sama netizen gitu loh. Maksudnya karena performanya mereka turun atau karena pulang duluan. Contohnya, gue maksudnya tim-tim yang pulang duluan tuh kayak contohnya Liquid, Araki. Gue menjauhi kata-kata negatif netizen. Araki dulu lah, Araki. Kan Araki sekarang udah mulai, ya Pak Ape udah mulai berbenah lah. Udah mulai mau naikin beberapa roster baru. Coachnya udah di Fairwell juga gitu kan. Analis di Fairwell juga. Dan tim-tim yang tidak lolos di playoff ini juga pada berbenah. Ada Altrigo, RBL, dan juga Dewa United. Banyak juga nih yang pada berbenah. Menurut lu sendiri, tim yang paling harus berbenah itu siapa? Satu tim. Satu tim. Dari MPL season kemarin. Harus banget dibenahin. Siapa ya? Hmm, Altrigo mungkin ya. Altrigo mungkin kayaknya. Atas dasar kekeluargaan? Enggak. Kenapa nih? Kenal lagi gue dong. Enggak, kenapa, kenapa. Antara dua kali ya, Altrigo atau Dewa kali ya? Dewa United. Kenapa? Kenapa lu bilang Altrigo dan Dewa United? Enggak tau ya. Kayak mereka gak ada spiritnya aja gitu. Mau, kan kalau kita, apalagi itu Liga kan ya. Spiritnya gak boleh habis-habis. Harus nafasnya nampas panjang gitu. Kalau misalkan spirit mereka cuma di awal doang, ya percuma. Kan Liga tuh jalannya berapa? Delapan, sembilan minggu kan. Kalau misalkan cuma dua minggu mereka bagus terus sisanya mereka main jelek, ya tetep aja mereka pulang. Menurut aku gitu sih. Kalau misalkan mereka emang nanti cari roster baru lagi, ambil player baru lagi, pastiin emang pas mereka jalani liganya tuh spiritnya tetep ada gitu. Menurut aku. Selain dari segi pemainnya harus oke, terus manajemen juga oke, coaching staff oke. tapi spiritnya juga perlu menurut aku. Oke. Jadi alter ego dan juga Dewa United. Alter ego udah gak lulat play off tiga kali ya. Tiga kali ya. Dewa United udah dua kali kalau gak salah. Iya. Iya sih mereka harus benar-benar sih. Walaupun mereka punya player-player yang menurut gue sih mereka oke dan skillnya di atas rata-rata loh sebenarnya. Iya. Cuman mungkin kurang chemistry kali ya. Mungkin ya. Atau kurang, apa ya, bukan kurang konsisten. Iya betul. Karena mereka selalu awalnya bagus, kayak dua minggu, tiga minggu bagus, tiba-tiba langsung drop banget. Itu yang selalu mereka alamin eh selama mereka gak lulus play off. Pasti kayak gitu skemanya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lu lebih butuh, menurut lu kayak spiritnya lebih ditambahin. Kalau rosternya dari dua tim ini diganti atau sebenarnya masih bisa nih roster yang sekarang ada gitu. Cuman lebih di kuatin lagi chemistry sama gameplaynya di kuatin lagi. Kalau menurut aku harus agak berbenas sih. Kayak dari rosternya, mungkin mereka butuh sosok kayak yang leadernya gitu loh. Kalau kita ngeliat Dewa sama Alter Ego, kayaknya gak ada sosok alfanya setiap. Kan kalau misalnya kita main, pasti lima player ini yang jadi kunci kan. Betul. Di antara lima player yang starting line up ini harus ada yang alfanya. Gak boleh enggak. Karena nanti kalau misalkan di in game, dia yang akan ngontrol, oke kita up atau kita mundur dulu kayak gitu. Nah kalau misalnya kita liat dari tim-tim yang lolos ke play off itu mereka selalu punya alfanya. Kayak EVOS mungkin ada dreams atau ada brands yang emang bisa pegang emosi temen-temennya. Terus kayak ada geek, ada balo yang buat nge-up atau buat nahan temen-temennya kayak gitu. Nah itu yang menurut aku ya, mereka butuh alfanya di dalam roster. starting line up mereka. Gitu. Alfanya. Tapi kalau gue ngerti alter ego tuh beberapa bisa jadi alfa loh. Maksudnya beberapa di timnya tuh udah alfa sebenernya. Alfa tuh bukan kayak banyak ngomong ya. Beda. Banyak ngomong dan alfa tuh beda menurut aku. Kayak alfa tuh bisa megang meskipun dia gak ngomong, tapi dia di respect sama orang. Kayak gitu. Menurut aku ya. Maupun di in game ataupun di out game. Gitu. Oke jadi sosok alfa yang sosoknya di in game maupun di out game ya. Takutnya kan terlalu banyak berbicara. Aduh ntar gue juga kenal lagi. Gue ini kenapa sih bahasa tadi gue sama Dewa United Mulu terlalu banyak berbicara. Ntar gue arahnya ke Nino lagi. Kenapakah personal sama Nino? Kenal lagi tuh kalau gitu. Enggak maksudnya terlalu banyak ngomong tuh bisa jadi di gameplaynya dia bisa jadi alfa, tapi gak dapet chemistry ke temen-temen yang lain gitu kan. Betul, betul. Nah kalau misalkan kita ngeliat ada satu tim yang menarik banget karena announce rosternya di awal MPL season 13 kemarin cukup booming ya. Cukup ditunggu-tunggu. Yaitu Ararki Hoshi. Oke. Karena kan dia mengangkat dari beberapa player luar juga yang dibawa ke Indonesia dari Filipina. Dan bisa jadi satu kejutan gitu loh di waktu awal announce roster gitu. Nah ternyata hasilnya tidak memuaskan di akhir acara. Oke. Menurut lu Ararki Hoshi perlu berbenah juga gak? Selain Alter Ego dan Dewa United. Udah mulai berbenah kan? Ape, Pape bilangnya. Tapi sebenernya roster yang kemarin masih bisa gak sih sebenernya kalau dari lu sendiri? Sebenernya dari segi player-nya oke. Sebenernya menurut aku ya mereka semua dari berapa ya? Sepuluh atau sembilan ya player-nya aku lupa. Sepuluh ya, sepuluh deh. Itu menurut aku semua player-nya oke. Tapi coaching staff-nya pun kayak bingung siapa yang mau starting line up. Nah itu yang kayak mereka tuh kayak gak bisa nentuin siapa starting line up-nya. Itu yang bikin kacau. Kayak misalkan kayak kita lihat ada Biggetron. Mereka tuh tau starting line up mereka tuh yang ini gitu. Terus ada gig starting line up-nya mereka tau yang ini gitu. Dan Onyx pun kayak gitu. Siapapun tim yang tau starting line up-nya yang mana, menurut aku itu bakal kuat sih. Kalau ARAQ kemarin kita lihat mereka starting line up-nya ganti-ganti terus kan setiap minggu. Itu yang bikin mereka gak konsisten jadinya. Tapi kan ke starting line up itu juga bisa ditentuin dari hasil scrim sih sebenernya. Nah mungkin karena terlalu banyak player-nya juga. Jadi mereka dari hasil scrim-nya juga sebenernya lebih bingung sih. Kayak mau naikin siapa dulu buat jadi starting line up itu kan. Karena kan setau gue kayak starting line up itu dari hasil scrim yang ada gitu sebenernya. By data lah by data kalau bisa dibilang. Nah kalau lu bilang mereka bingung di starting line up. Ada juga nih yang bilang kalau misalkan draft pick mereka tuh kadang kurang. Atau gameplaynya mereka yang kadang gak sejalan gitu. Satu orang ke orang lainnya. Itu setuju gak lu? Ada setujunya, ya setuju sih menurut aku sih. Pro kontra. Pro kontra sih. Karena awalnya dari starting line up-nya dulu. Itu kalau misalkan mereka limanya aja belum pasti. Kalau diganti satu chemistry beda lagi. Terus cara gameplay juga pasti beda lagi. Kalau misalkan aku selalu analogin tuh kayak di bola. Kalau misalkan kita ada sebelas pemain. Pilarnya tuh nahan satu beban tuh sebelas titik gitu. Tapi kalau misalkan Mobile Legends yang ditahan tuh cuma lima titik. Apa namanya pilarnya. Kalau misalkan satu ditarik itu pasti bakal berubah banget. Kecuali kalau di bola ada sebelas pilarnya. Satu ditarik pun masih ada sepuluh pilar lagi. Beda gitu. Beda jumlah player. Dan kalau misalkan lima player ini gak ditentuin dari awal. Ya bakal susah nanti ke belakang ke gameplaynya. Ke drafiknya dan lain-lain. Iya sih. Yang maksudnya tuh versik. Gue kasihan banget gue ngeliat versik sebenernya. Enggak maksudnya bener gak? Iya bener. Kasian. Dia berat banget. Kalau dia posisinya dimasukin pas kayak EVOS nih. Di tengah-tengah regular season ya kan. Kan ganti semua. Nah baru sustain naik kan tiba-tiba. Dia kan udah di akhir begitu kan. Jadi dia lebih berat lagi bebannya versik. Semangat ya versik. Waktu itu. Kalau sekarang kita gak tau nih. Buat RRKOSI versik masih ada. Atau misalkan. Pertanian irat. Iya udah masuk ke transfer list pemain juga. Atau dia rehat sejenakan kita gak tau nih ya kan. Cuman Pak Ape yang tau. Jadi kalau kalian mau tau. Nonton live stream Pak Ape. Enggak bener loh. Iya. Setiap hari aku nonton loh. Oh iya. Kamu jadinya Biget Troopers apa Kingdem nih? Karena seru dong sambil nonton Mukbang. Oh. Pak Ape suka Mukbang Duren. Kayak oh enak banget nih sambil dengan Dita kan. Aduh. Eh. Tapi mau tau dong. Ini ngomongin Biget Troopers. Biget Troopers. Kamu berarti ketemu sama BA-BA nya Bigetron dong? Kadang-kadang ketemu. Mahadewi, Mahadewi tuh. Iya kadang-kadang ketemu. Di play off sih biasanya. Di play off? Iya. Ada gak yang kamu fans satu orang? Siapa ya? Masa gak ada gak mungkin? Maiden, Maiden. Maiden? Lo kan kenapa Maiden? Dari sebanyak itu. BA-BA nya Bigetron yang bertebaran bidadari. Kenapa? Kenapa Maiden? Seru banget Maiden. Seru ya? Gaya bicaranya. Gaya bicaranya. Pembawaannya juga happy aja gitu bawahnya. Maiden. Seru ya? Banyak fans yang Maiden ternyata di luar sana. Tapi dia emang anaknya asik. Asik banget asiknya. Oke. Ternyata seru ya jadi Bigetron. Lu juga talentnya dari Bigetron dong? Iya. Berarti ketemu mereka-mereka juga? Iya ketemu. Tapi waktu play off sih biasanya. Waktu play off doang. Oke kalau misalkan kita udah ngomongin alter ego. Balik lagi nih back on the topic. Alter ego, Dewa United, Arar Kehoasi. RBL? RBL juga harus berbenah sih itu. Banget sih kayaknya. Tapi sebenernya pemain-pemainnya cukup oke loh sebenernya. Auditasi juga kok oke banget. Iya oke. Tapi gak tau kenapa sama kayak kurang konsisten gitu. Oke RBL juga harus berbenah. Berarti dua tim yang harus berbenah cuma Onyx sama EVOS doang menurut lu? RRQ juga harus berbenah. RRQ udah kan. Tadi kan udah. Kan sembilan tim. Dua tim udah lolos. EVOS Onyx. Cuman EVOS Onyx yang gak harus berbenah. Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Ya kan MPL season depan belum mulai. Kita bisa ngeliat MSC dulu nih. Iya, iya, iya. Yaudah kalau gitu gue tanya ini aja deh. MSC lu predik dua tim yang bakal masuk Grand Final? Grand Final? EVOS Onyx bener-bener. Kalau kayak gitu bener-bener. Bener-bener. Gue gak usah nanya kali ya. Kalau orang Indo pasti ditanya. Dua tim yang bakal di Grand Final MSC? Kita gak tau deh. Idealis apa realistis nih? Pengennya ya EVOS Onyx. EVOS Onyx. All Indo dong. All Indo bener. Oke, dua tim dilepaskan dulu Idol Pride-nya. Boleh? Dua tim bisa disebut. Siapa aja yang akan di babak Grand Final nantinya? Satu Onyx. Tetep ya, satu Onyx. Satu lagi... Siapa ya? Liquid Echo kali ya? Wow. Menjadi pertandingan yang cukup panjang di antara kedua tim itu. Tapi seru. Tapi seru. Biar kayak M4. Iya bener-bener. Liquid Echo. Bukan AP Brain lagi ketemu. Gak tau. Kayaknya lebih condong ke Liquid Echo sih. Tapi AP Brain juga kuat. Tapi kayaknya lebih condong ke Liquid Echo. Liquid Echo dan Onyx. Hmm menarik. Tapi kita bakal ngeliat nih prediksi dia di MSC kayak gimana ya. Oh tapi kalo sekarang ngasih buka lu selain konten-konten gitu pernah live stream gitu gak sih? Jarang sih live stream. Jarang? Banyak bikin konten aja. Di Tiktok lu? Di Tiktok. Tiktok lu apa? Kalo temen-temen pengen nonton? At Diko RC. Diko RC. RC-nya apa? Ricardo. Oh Ricardo. Nama panjang. Kalo misalkan YouTube-nya? Sama Diko RC juga. Instagram? Instagram? Instagram at Ricardo Rico. Ricardo. Ricardo. Itu kalian bisa follow kalo misalkan kalian juga bisa komentar-komentar hal-hal positif. Atau DM DM hal yang positif ya guys. Atau genet-genet tiket ya centil gak apa-apa lah. Pernah di DM hal negatif? Gak pernah sih sepanjang ini. Sepanjang ini gak pernah? Gak pernah. Wow 4 tahun berkarya tidak pernah dikomentari hal negatif. Luar biasa sekali-kali ini. Karena kalo komen negatif biasanya aku gak baca. Oh gak baca ya. Bagus, bagus, bagus. Berarti kamu gak mau menurunkan mental kamu sendiri gitu ya. Keren, keren. Nah kalo kalian pada pengen tau predik-predik. Terus kayak pengamatan dan analisa dari Diko RC. RC bener kan? RC. Kalian bisa langsung follow Instagram, TikTok, dan juga YouTube-nya. Atau kalo misalkan kalian pada penasaran. Minggu depan aku bakal ngobrol sama siapa lagi di Spon Breakout. Bisa langsung tulis komentar di bawah. Atau bisa langsung di subscribe, turn notification di YouTube-nya Kinceri Esports. Atau follow Instagram at esportid. Karena gue Pepau. Gue Diko. Dan kita bakal memintun diri. Bye-bye. Daaah. // Madame Monitoring Sub indo by 311 � troisième ENJOY Buzik Buzik